Intro Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi angkusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Alla zila nabiya ba'dah amma ba'duh Ikhwatu iman rahimakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah Pada sore hari ini Saya bisa bersilaturahim Dengan ikhwatu iman semuanya Melalui kajian online Yang insyaallah untuk kali ini Saya akan menyampaikan sebuah hadis Dimana hadis ini diterima Dari abidhar Kemudian isi nasihatnya adalah Nasihat kepada abudhar Tetapi hakikatnya bukan untuk abudhar saja Tetapi untuk kita semuanya Nah isi hadis tersebut Ausonih halili Kata abudhar Telah menguasihatkan kepada kami Halili kekasihku Yaitu salallahu alaihi wasalam Nabi salallahu alaihi wasalam Bisab'in dengan tujuh perkara Apa saja yang pertama Kita itu diperintah untuk mencintai Orang-orang miskin Wa'an adnuwa minhum Dan kamu dekat dengan mereka Nah ini yang pertama dulu Jadi Rasulullah salallahu alaihi wasalam Telah memerintahkan kepada abudhar Dan kepada kita semuanya Yaitu untuk mencintai orang miskin Dan kita bisa dekat dengan orang miskin Lalu bertanya Siapa orang miskin itu? Karena yang namanya miskin Dalam konsep Islam Miskin itu adalah orang Yang punya pekerjaan Tetapi hasilnya tidak mencukupi Untuk kebutuhan Tapi lain lagi dengan sekarang Yang namanya miskin masa kini ya Kak sebetulnya masa kini itu Kalimat jama Tapi miskin zaman sekarang Bukan orang yang kekurangan Tidak bisa mencukupi kebutuhan itu Karena dia salah sendiri Karena banyak mutang kesana kemari Jadi tutup lubang Gali lubang Akhirnya dia miskin begitu Nah itu bukan yang seperti itu Atau orang miskin itu Yang kesana kemari meminta-minta Bukan Maka sabda Rasulullah Laisal miskin Bihadap tawab Alladzi yatupu ala nas Kata Rasul Orang miskin itu bukan mereka Yang berkeliling Meminta-minta kepada orang lain Agar diberikan Diberikan apa? Pataruduhu Lukmatan Dia itu supaya diberi Sepotong dua potong daging Kemudian Watamrotun Watamrotan Dia itu Inginnya diberi Sebiji kurma Atau dua biji kurma Kolu Maka abudar bertanya Pama miskin ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan miskin ya Rasulullah Kolak Maka Rasulullah bersabda La yajidu Alladzi la yajidu Gina yugnihi Yaitu orang Atau mereka Yang hidupnya tidak berkecukupan Dia itu Wala yubtonu Tidak Bisa Atau tidak punya kepinteran Kepandean Untuk mencukupi kehidupannya Maksud diberikan Kepadanya Nah itu diantaranya Yahwatu iman Rahimah kumullah Bagaimana Perhatian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terhadap orang-orang miskin Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Sangat mencintai Kepada orang miskin Nah cara mencintai orang miskin Bukan mencintai Ah dengan kata-kata Saya mas seneng Sama orang miskin Saya mas suka Bukan sekedar itu Tapi kita Disamping dekat Dengan mereka Kita juga Membantu mereka Kebutuhan-kebutuhan mereka Yang kita mampu Begitu ya Mampunya kita Seperti apa Untuk membantu Orang-orang miskin tersebut Dan Rasulullah Pada suatu saat Beliau menyampaikan Doa Allahumma ahini miskinan Ya Allah Hidupkanlah aku Dalam keadaan miskin Wa amitni miskinan Dan matikanlah aku Dalam keadaan miskin Wah syuruni Dan kumpulkanlah aku Fizum rotil masakin Dengan golongan Orang-orang yang miskin Kalau kita baca Ya Keterangan ini Secara tekstual Tentunya kita kaget Kok kenapa Rasulullah Berdoa Ingin dihidupkan Dalam keadaan miskin Ingin dimatikan Dalam keadaan miskin Nah kita Memahaminya Secara kontekstual Yaitu Rasulullah Berdoa Ingin dihidupkan Dalam keadaan miskin Ingin dimatikan Dalam keadaan miskin Ingin dikumpulkan Dalam keadaan miskin Maksudnya Rasulullah Bertawadu Karena banyak loh Orang-orang Di sekitar kita Yang alerhi Dengan orang miskin Tidak mau kena Dengan orang miskin Apalagi membantu Orang-orang miskin Banyak Orang yang seperti itu Tapi Rasulullah S.A.W Beliau sangat sayang Dengan pakir miskin Bahkan beliau Mengajurkan Untuk membantu Kesusahan Orang-orang miskin Nah disinilah perhatian Rasulullah Dan Islam Secara keseluruhan Apabila orang Kesusahan Kemudian dibantu Maka orang yang membantunya Akan diberikan Apa Bantuan oleh Allah Dari kesusahan Yaumal Qiyamah Ini luar biasa Kemudian Ketika orang-orang Yang tidak tawadu Orang-orang yang bisa dolim Orang-orang yang Apa namanya Sombong Dengan kekayaannya Begitu ya Maka Orang-orang tersebut Jelas dosa Karena Orang miskin Harus kita sayangi Dan tidak akan Ada orang kaya Kalau tidak ada orang Miskin Begitu ya Semuanya itu Sunatullah Nah ketika kita Bercita-cita Ingin menjadi orang kaya Siapapun orangnya Kalau ditanya Kamu mau gak Jadi orang kaya Pasti semuanya mau Nah tetapi Apabila Menjadi orang kaya Malah jadi sombong Malah dia Berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita perhatikan ya Dalam sebuah keterangan Yad hulu Pukoro Ul muslimi Naljanah Orang-orang pakir Kaum muslimin Akan memasuki surga Qobla agniya ihim Sebelum Orang kaya Di antara mereka Binis pi yaumin Dengan bedanya Setengah hari Mungkin kata kita Lah Kalau bedanya Orang kaya Dengan orang miskin Hanya setengah hari Mungkin Akan Akan bilang Biarin dah Kalau cuma Setengah hari Enggak apa-apa Mendingan kita kaya Terus masuk surga Kenapa Yang membedakan Setengah hari ya Setengah hari Dia itu beda Dengan orang Pakir Masuk surganya Bedanya itu Kalau orang-orang Kaya Dihisab Dari apa Yang ia Terima Dari apa Yang ia punya Tadi Setengah hari Setengah hari Itu bukan Ukuran dunia Tapi Wahuwa Homsu Mi'ati Amin Setengah harinya Itu adalah Setengah hari Ukuran akhirat Kalau di akhirat Itu Satu hari Sama dengan Seribu hari Di dunia Maka Ketika Dia Berbeda Dengan orang kaya Setengah hari Orang kaya Dengan orang miskin Berbeda Setengah hari Berarti Sama dengan 500 tahun Di dunia Jadi orang Pakir yang Muslim Yang soleh Yang takwa Sudah Enak Di surga Orang kaya Masih Dihisab Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bukan Berarti Mendingan jadi orang Pakir Kalau begitu Tidak juga Kita ingin menjadi orang kaya Orang yang berkecukupan Dan kita menjadi Orang yang paling takwa Dan insyaallah Ketakwaan itu Akan membawa dia Kesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini ya Yang kita inginkan Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Dalam hadis yang lain Ini tentang Mencintai orang miskin Dalam sabdanya Yang Berupa doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini Ya Allah Sesungguhnya aku As'aluka Pi'lal khairot Meminta Kepadamu Supaya bisa Melakukan Amal yang baik Watarkal Munkarot Dan meninggalkan Perbuatan yang Munkar Wahubbal Masakin Dan mencintai Orang miskin Wa'antag Firoli Dan mudah-mudahan Engkau Mengampuniku Watarhamani Dan engkau Menyayangiku Wa'idha Arod Ta'fit Natak Kaumin Apabila engkau Hendak memberikan Musibah Kepada suatu kaum Patawafani Goirom Maptun Maka matikanlah Aku Bukan Dengan Musibah itu Wa'as'aluka Hubbaka Dan kami Meminta Kepadamu Yaitu Meminta Dicintai Meminta Rasa cinta Kepadamu Wahubba Mayuhibuka Dan rasa cinta Yaitu Kepada Orang-orang Yang mencintai Allah Maksudnya Wahubba Amali Yukorribuni Ilah Hubbika Dan rasa cinta Kepada segala Perbuatan Yang mendekatkanku Untuk Mencintaimu Ini Doa yang Luar biasa Memakai Bahasa Yang sangat Indah Di akhir Doa Dan di antara Doa ini Ada di antaranya Wahubbal Masakin Kita ingin Bisa Mencintai Orang miskin Nah Mencintai Orang miskin Berarti Allah akan Luaskan juga Rezekinya Supaya kita Bisa Membantu Mereka Setiap saat Ya mudah-mudahan Karena Rezeki dari Allah Ketika kita Membagi-bagikan Membantu Saudara-saudara kita Yang Kekurangan Maka insya Allah Allah Akan Menggantikannya Dengan Yang lebih Banyak Lagi Dengan Keterangan Yang sudah Familiar Dalam Surah Ibrahim La In syakartum La Azi Dan Nakum Wala In kafartum Inna Azabi La Shadid Nah itu Sudah Sangat Familiar Semuanya Sudah Tahu Dan mudah-mudahan Kita bisa Menjadi Orang Yang Dermawan Kemudian Yang kedua Nasihat Rasulullah Kepada Abu Dar Itu Adalah Kamu Jangan Melihat Keatas Jadi Melihat itu Kepada orang Yang lebih rendah Janganlah Melihat kepada Orang Yang di atas Kamu Tentunya Disini Melihat Soal dunia Kalau Soal dunia Kita melihat Kepada orang Yang lebih rendah Dari kita Kalau Urusan Akhirat Urusan Ibadah Kita harus Melihat kepada Orang yang Lebih atas Dari kita Tapi Kenyataannya Terbalik Kalau ada Orang Yang banyak Hartanya Yang Kayak Siapapun Orang Ingin Ingin Menjadi Orang Kaya Seperti Mereka Tetapi Ketika Ada Orang Yang Apa Namanya Ibadahnya Lebih baik Lagi Kadang Ada Orang Yang Bilang Ada Diyama Ustadz Bisa Ibadah Lain Juga Pantes Diyama Mau Inpak Juga Diyama Kaya Kita Apa Kemudian Kalau Dia Ibadah Saumnya Dia Itu Rajin Dia Akan Bilang Ada Diyama Orang Yang Tahu Piraku Orang Tahu Enggak Melaksanakan Ibadah Saum Sepertinya Tidak Apa Tidak Ada Rangsangan Tidak Ada Iri Begitu Melihat Orang Yang Melakukan Ibadah Padahal Yang Allah Dan Rasulullah Perintahkan Kita Itu Harus Melihat Orang Lain Itu Yang Baik Ibadahnya Kita Ingin Seperti Mereka Tapi Urusan Dunia Seperti Yang Telah Dipelajari Oleh Semuanya Yang Sudah Mempelajari Ilmu Piki Atau Hadis Terutama Itu Di Bulugul Marom Itu Pertama Diajarkan Dulu Waktu Di Pesantren Ini Sudah Lihatlah Oleh Kamu Kepada Orang Yang Lebih Rendah Daripada Kamu Di Bawah Kamu Wala Tangduru Ila Man Hu Pau Kukum Janganlah Kamu Melihat Orang Yang Lebih Atas Daripada Kamu Kenapa Rasulullah Melarang Kita Seperti Itu Pak Innahu Sesungguhnya Ketika Kita Melihat Orang Yang Di Atas Kita Maka Azdaru Alla Tazdaru Nikmat Allahi Alaikum Jadi Kita Itu Tidak Akan Merasa Bersyukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Di Saat Kita Menerima Nikmat Kemudian Nikmat Kita Itu Dibanding Bandingkan Dengan Orang Yang Lebih Atas Dari Kita Lalu Kita Memakan Cuma Ayam Goreng Biasa Mereka Ayam Gorengnya Juga Yang Mahal Ayam Gorengnya Juga Yang Apa Namanya Yang Terkena Saya Cuma Ayam Goreng Biasa Padahal Orang Lain Belum Tentu Bisa Makan Ayam Goreng Apalagi Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Bawah Garis Kemiskinan Kemudian Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Daerah Yang Terkena Musibah Jangankan Makan Enak Tidur Juga Tidak Enak Keamanan Tidak Terjamin Kemudian Dia Makan Juga Masih Rebutan Masih Menunggu Uluran Tangan Dari Orang Lain Toh Kita Yang Sekarang Hari Ini Bisa Makan Kita Syukurnya Luar Biasa Kepada Allah Dibanding Dibanding Dengan Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Tempat Musibah Kemudian Bagaimana Orang Yang Merasa Bersyukur Kepada Allah Itu Akan Lebih Baik Lagi Oleh Allah Akan Ditambah Apa Rizkinya Ditambah Kenikmatannya Seperti Dikutip Dalam Sebuah Keterangan Asbaha Minkum Aminan Siapa Saja Di Antara Kalian Yang Merasa Aman Di Tempat Tinggalnya Aminan Pisirihi Dia Itu Merasa Aman Pisir Bihi Di Tempatnya Kemudian Mu'afa Pi Jasadihi Dia Sehat Dalam Jasadnya Wa Indahu Kuwatu Yaumihi Kemudian Dia Itu Punya Makanan Untuk Satu Hari Itu Paka An Nama Man Hizad Lahud Dunya Bi Haz Piriha Kemudian Dia bilang Alhamdulillah Saya Diberikan Keamanan Diberikan Kesehatan Diberikan Makanan Untuk Hari ini Saja Saya Merasa Dunia Dan Seisinya Milik Saya Sendiri Nah Itu adalah Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Maka Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surah Ibrahim Tadi La In Syakartum La Azid Dan Nakum Wala In Kafartum Inna Azabil Bersyad Itu Akan Diterima Oleh Dia Artinya Rezekinya Kenikmatannya Akan Allah Tambah Demikianlah Ihwatu Iman Yang Dirahmati Allah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Baru Dua Poin Mudah Mudahan Ada Kelanjutannya Dan Insyaallah Mudah Mudah Ada Umur Kita Semuanya Kita Bisa Bertemu Kembali Di Episode Yang Berikutnya Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Halewalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim kerah rémihara medicationsmoreerrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Terima kasih.